Ya mas, benar-benar Ya mas Ini yang benar dong mijitnya Ini mas benar Ini mas buang Mas ini mijitnya loh Aridi Alari Rudi alias Haji Ridi Nama yang cukup disegani Ia dikenal sebagai gembong perampok emas yang keji Setelah seorang korban Bahkan juga seorang polisi Ia tembak mati Pada April 2004 peristiwa itu terjadi Di desa Kertowonojoyo Kejabatan Kebun Agung Pacitan, Jawa Timur Lokasi awal mula tragedi Bagi aparat polsek nawangan Resort Pacitan Peristiwa perampokan emas itu tak mudah dilupakan Ketika komplotan Ridi merampas emas seberat 4 kg Seraya menembak 3 korban Satu orang kritis Dan dua lainnya tak dapat diselamatkan Salah satunya Brigadir Edy Suprianto Anggota polsek nawangan Korban tewas dalam baku tembak Saat pengejaran Upah dari perbuatannya Ridi menjalani hukuman 25 tahun penjara Namun Ridi belum juga jerah Ia malah mengendalikan bisnis narkoma Dari dalam penjara Halo Bang Ya eh gimana itu barang menipis ini stoknya Ada Bang tenang aja Bang Nanti gini Bang Nanti saya sendiri yang akan kirim barangnya ke Surabaya Ya Bang ya Nah gitu dong Hahaha Ya Bang Nanti seperti biasa ya Bang ya Nanti saya titip Ya lama-lama Oke Bang Kamu titip aja My sleeve gue Eva ya Bang Masalah duitnya gimana Bang? Oh pemayarannya Elah Gak usah ribet Kau catat aja Aku tau totalnya semua 200 jutaan kan Oh iya siap Kalau soal uang gak usah takut Aku sebentar lagi bebas bersarat Ya sudah sampai ketemu Yuk Kau ntar barangnya Ridi jelas bukanlah bandit kelas teri Lantaran aksinya tak dibatasi oleh Jeruji Ridi leluasa Berkoneksi dengan seorang bandar narkoba Bernama Agung Pribadi alias Buya Inilah Raja Pati Perahara Cinta Sekitiga Dua Bandar Narkoba Adalah seorang wanita cantik bernama Eva Istri simpanan Ridi Yang merangkap sebagai kurir narkoba Dari dalam penjara Ridi mengendalikan Eva Sebagai penghubung dengan rekanan bandat narkoba Asal Jakarta Bernama Agung Pribadi Yang akrab di sapa Buya Namun nyatanya Ridi tak sepenuh yang berkuasa Atas istri simpanannya Sebab diam-diam Eva dan Buya Main asmara Buya Kamu dimana sih? Aku tuh udah capek tau gak Ditanyain Ridi terus Oh iya Gimana barangnya udah ada belum? Kamu tuh sayang Jadi orang kok gak sabar banget sih Sekarang kamu coba buka pintu deh Kamu udah di depan? Iya aku udah sampe Tunggu ya Aku buka pintu sekarang ya Aku buka pintu sekarang Oke Tunggu ya Lihat Lihat Jangan pot dulu Mana barangnya? Baruk kamu boleh Boleh apa? Sayang kamu tuh emang gak bisa kangen-kangenan dulu apa? Hmm? Kamu tenang aja Barangnya ada di kantong aku Aman kok Ya 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 Sudah aku mau minum Ada minum kan? Ada Iya Tunggu dulu Ini dia Asik kamu haus banget kan sayang Ya jelas dong Aku ini kan buru-buru kesini kan Mana barangnya? Sebentar Tunggu aja Ini barangnya Ada kan barangnya? Ada sayang Aku tau kok Kamu gak ada Ya kamu gak usah Gak perlu takut lah Ya kamu tau sendiri Ready kayak apa? Capek aku tetap sofrin terus Udah-udah Gak usah pikirin dia Yang penting sekarang Kamu sama aku Ya kan? Hmm? Aku kangen banget sama Agung pribadi alias Buya Emanglah seorang pria Flamboyan Tengah kluk wanita Tidak terkecuali seorang Eva Nakal Ngelenak kau ya Eh 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 pong Pongon 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 Aku pamit ya Ya Tunggu tangan Botas Pokoknya Kalau udah apa-apa Ya Urus sendiri Sekarang gak ada Nur-Nurut kita lagi Kita bergerak Ya Erian Ya bang Kamu tau gak? Kira apa? Aku ini juga sabar Ketemu istri kompen Eva Udah rindu nih kayaknya ini Hingga tibalah kesempatan Ridi akhirnya bebas persyarat Setelah menjalani 2 per 3 masa hukuman Ibarat bejantan yang sedang berahi Bila di luar nanti Sosok Eva lah yang pertama bakal ia temui Setelah bertahun-tahun mendekap sepi dalam bui Inilah saatnya Ridi melampiaskan berahi Tidak pun tak sabar bertemu Eva di apartemen Endo City Pucuk dicenta Ulam tiba Bagi sejoli yang terpisahkan lama Kali pertama Ridi dan Eva bersua Terus syahwat sontak liar Bergelora Namun bagi Ridi nikmatnya cinta Disusul pahitnya fakta Eva ternyata bermain api dengan buya sahabatnya Ternyata cuma mimpi buruk Kau jantik ya pak Kau jantik ya pak Ah Bersama Dasar pengkhianat, awas kau Buya, jadi selama ini kamu mengkhianati aku, karena perbuatan ini kamu harus mati, tak akan aku biarkan kau nginjak-nginjak harga diriku. Ridi mendidih, merasa ditikam dari belakang oleh sohibnya sendiri, inilah awal mula skenario Raja Bati, Ridi yang sakit hati, menggerakkan anak buah untuk mencari, serta membalaskan dendam pada Buya alias agung pribadi. Namun kenyataannya, orang-orang suruhan Ridi kesulitan menemukan Buya, tak tahu di mana rimbanya. Mana mungkin, ah? Masa dia menghilang begitu aja? Emangnya kalian cari kemana? Hah? Memang tidak ada, bos. Kita sudah cari ke seluruh kota Surabaya, tetap juga nggak ada, bos. Iya, iya Pak Haji. Saya sama teman-teman saya juga bantu nyari. Tapi kenyataannya emang nggak ada. Blok! Anak itu orang-orangnya. Pokoknya aku nggak mau tahu, ya? Cari! 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 Iya, bos. Iya. Iya, iya, apa? Hah? Ya, cari sekarang! Cepat pergi! Cari! Burka Ridi Kianta terkendali, membuat Eva terjebak dalam situasi, hingga tangan Ridi pun mendarat sempurna di pipi. Mau ngapain, mas? Bersin. Bersin, mas? Nggak usah dibersin! Tapi... Gara-gara kamu, si Buya akan aku bunuh. Ngerti nggak? Gara-gara kamu! Ngerti nggak? Tidak ada! Sana tidak aku bunuh. Sudah telepon si, bos, nih. hai 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 oh iya bos balik ya kau masih di Pontianak ah iya Halo kok masih di Pontianak iya masih bos gimana ada di Pontianak gimana ada kabar apa ada kabar baik bos Oh ya saya Hai saya disini bertemu si Buya bos dan kabar baik lagi bos si Buya akan terbang ke Surabaya dan saya jadi pengawalnya bos bagus-bagus ya ya bawa dia ke Surabaya kalau bisa segera Oke siap bos tapi bos saya butuh duit buat buat beli tiketnya bos oke 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 nanti saya transfer ya 5 juta cukup ya cukup bos oke terima kasih ya oke saya tunggu segera ya terima kasih siap oke ya ya Ridi tampak lega rasa frustasi karena kebuntuan pun Cirna sebab membeliat jalan aksi Raja Patinya semakin terbuka Sesuai janji dua hari sebelumnya, Supandi memboyong Buya terbang menuju Surabaya, bahkan menggunakan penerbangan pertama. Buya tidak curiga ketika kepadanya disampaikan bahwa Ridi akan membayar utang narkoba, 211 juta rupiah banyaknya. Mas Imab, gimana ya Mas Yoh? Sebenarnya aku itu lo takut. Nanti kalau Buya dibundur penderan gimana? Dasar bocah, sudah diem kamu. Nanti biar aku yang bertindak. Kamu diem saja. Tutup mulut. Tapi Mas yakin? Yakinlah. Memastikan rencana berjalan sempurna, Ridi menjemput langsung Buya di Bandara Juanda. Lewat tengah hari, tibalah Buya bersama Supandi dan Ridi, di salah satu unit di selantai 17 apartemen Edu City. Buat siapa? Silahkan. Oh wow. Aneh. Oh mau pesta ya? Bisa aja kawan-kawan Kalau mau kita test Mendingan Kita perlu aja Iya Iya sih bang, tapi Memang harusnya gitu bang Ini kan ada berapa orang ibar? 6 ya Kurang lengkap bang Kalau kita gak undang polisi Ya maksud saya Biar lebih sempurna lah Biasa tanya gitu bang Jangan jenis gitu dong Iya gak maaf juga bang Cuma kasih tau aja bang Sebentar ya, aku usah mereka dulu Hah? Lebih baik kalian punya Aku mau ada arusan nolistik Bisnis Buya terkejut melihat kumpulan anak buah Ridi Bunuh-bunuh Ridi Tapi mengembah mereka pergi Agar tidak membongkar kedok perangkap Raja Pati Makasih Ya kan? Jadi testnya Jadi ya Tapi sebentar Oke oke Saya Tolong ambil test Di kamar Ini mas Ternyata Iya mas Ternyata Oh iya tenang mbak Ini mana perjalanan Lumayan bang Ya tapi lancar lah Ya syukur Tapi lu lama banget tau gak? Aku mau nunggu kamu Oh iya bang Bisnis kita terus lancar Oh iya Aini ya Nah ini bia Mas Aku ke kamar lagi yah Oh iya Ya kamu di kamar aja Ridi langsung bertindak sigap Semata-mata agar Buya tidak mengendus Bau perangkap Sementara Buya tak tanggap Ridi menegaskan niat yang membayar utang Sudah mantap Wow Ini uang 211 juta Untuk pemeran utang-utang sahabu Ini baru bisnis banget Aku suka nih banget Aku selalu berpati janji Ingat itu Makasih Bang Aku selalu percaya sama Bang Bang Ngomong-ngomong Kita pesta nya jadi kan Jadi udah aku siapin Tunggu sebentar Waduh Aku suka Bang Aku bikin senang kau Kita pesta Oke Siap Bang Ayolah Sebentar Biar enak Kita pake musik Rencana Ridi berjalan sempurna Di bawah pengadu narkoba Posisi Ridi semakin berkuasa Seiring merosotnya kesadaran Buya Bang Bang musik gak kencangin Bang Hei Awas kembali Mati kau hari ini Bang Ayo bang jagat Bang 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 Ayo bang jagat Bang 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 Tunggu dulu Bang 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 Asahin Fokus 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 Uya Sampai 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 Cepat Uya tak lagi punya sisa daya Mencoba bertahan sepenuh tenaga Namun situasi tak sedikitpun memberi peluang padanya Sudah Kalian tenang saja Ini semua aku yang atur Oke Baik bos Gak usah takut Tuntaslah aksi Raja Pati empat sekawan plus seorang wanita simpanan demi menebus harga sebuah pengkhianatan sebuah tragedi asmara antar bandar narkoba Sampai Sampai Kamu ambil pelan Ya Kamu bersihkan semua ini Ya Kamu bersihkan semua darah-darah yang disini Ya Siap bos Cepat Ternang Ria Kamu ambillah Kamulah itu darah di tembok Cepat 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 Bantu Bantu Akhir rangkaian horror di lantai 17 apartemen Edu City Komplotan Ridi bergegas hendak melarikan diri Jalan Ayo cepat pulang ber situ Ok He Kamu kenapa Ayo kita lari Ayo bangkit mas aku gak malu Gak usah takut Aku gak akan melukai kamu Kalau aku mau, kamu udah pasti mati terlebih dahulu Ayo sekarang kita pergi Enggak mas, aku takut kamu Kamu bunuh aku seperti kamu bunuh Mana mungkin Kamu itu kan istri-istri aku Sekarang ayo kita pergi Atau kamu mau disini Mau tangkap polisi Ayo Cepat Tapi kamu jangan bunuh aku Tidak 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 Jangan Kita bergerak Jangan sembunyi Saya kepat yang aman Nanti Ini buat angkos tiket kamu Ya Kamu pulang Sembunyi tempat yang aman Ya Baik bos Makasih bos Sekarang Kita dalam perhubungan satu sama lain Kita sembunyi dulu Ya bos Ya bos Lupa kalian Nanti diteras Ya Demikianlah Demikianlah ridi Membubarkan kawanan Pelanikan diri mencari tempat bersembunyi yang aman 24 jam kemudian Aromata sedap yang tercium Membongkar awal misteri pembunuhan Menurut kasat mata Kita setelah melakukan latai KP Ada tiga luka Duga Benda tajam Nanti lebih lengkapnya Hasil otorsi Kita akan ketahui bersama Apa dugaan dari luka itu Dan itu kan penyewanya kan perempuan Apakah ini juga motif asmara atau seperti apa ini Itu bagian dari penyelidikan kami Identifikasi korban terbilang mudah Lantaran kartu identitasnya ditemukan bersama jenazah Sementara hasil visum RSUD Dr. Setomo menemukan Luka memar pada wajah serta tangan korban Dan luka tusuk pada perut serta bagian dada kanan Yang disimpulkan menjadi penyebab kematian Nama Eva lekas di kantongi polisi Sebagai penyewa unit 1707 Tower Harvard Apartemen Edu City Sejumlah alat bukti juga disita dari lokasi Termasuk rekaman video CCTV Yang menangkap wajah komplotan Ridi Tiga anak buah Ridi Berhasil dibekuk polisi Pertama Ialah Supandi Ditangkap di Kota Pontianak pada 1 Juni Tepatnya di Jalan Suwik, Nyokluran, Sungai Jawi Lalu Imam Syafi'i pada 8 Juni Di Dusun Kerajaan Desa Gedung Rejo Banyuwangi Dan terakhir Rian ditangkap polisi Di Sampang Madura pada tanggal 11 Juni Akan halnya Ridi dan Eva Hingga kini masih dalam pengejaran polisi Sudah dua yang belum tertangkap Yang satu tersangka diduga adalah otak Dari dugaan pembunuhan ini Saya himbo untuk menyerahkan diri Karena yang bersangkutan adalah seorang PCTB Yang sebenarnya baru keluar bersarat Motifnya tetap yang saya sampaikan kemarin Bisnis larkotika jenis sabu-sabu Kita harus kabur Eva, kita harus pergi dari sini ya Pak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!